Intro Milikilah identitas Saya mau sampaikan tentang harga diri Bahwa diri kita ini bukan ditentukan dari seberapa berhasil kita Tidak Achievement tidak Diri kita ini tidak ditentukan dari apa kata orang Karena ada banyak orang menentukan dirinya ini bernilai Berdasarkan achievement yang dicapai Kalau kita menentukan diri kita berdasarkan achievement Pencapaian Maka hari ini kita akan berkata begini Iya pak betul ya pak ya Saya ini belum mencapai apa-apa Maka saya ini ya orangnya gagal Memang ini saya orangnya gagal ya Disitu yang terjadi Seharusnya tidak bisa Karena kita ini adalah yang dituntun oleh Tuhan Kristus Berikut-berikut kita akan belajar tentang tuntunannya Tuhan seperti apa Tapi sebelum masuk disana Mesti sadar Siapa diri kita Bahwa kita ini bukan ditentukan dari apa kata orang Orang mungkin bisa mengatakan ini itu dan lain sebagainya Tapi ketahui lah kita ini adalah siapa Anak-anak kerajaan sorga Saudara adalah putra dan putri kerajaan sorga yang menerima warisan yang luar biasa Pada saat Yesus masuk Yerusalem Orang meneriakan apa Hosana 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 Tapi beberapa saat hari ke depan Orang yang sama meneriakan apa Salibkan Salibkan Dan salibkan Nah itu Jadi gini Hari Jumat Mengatakan salibkan Salibkan Hari Minggu Hosana Lo kan lucu Hari Minggu Hosana Hosana Tapi hari Jumat Salibkan Salibkan Kan aneh Kalau kita ini Membuat siapa diri kita ini Seberapa berharga Dari apa kata orang Ya itulah menjadi Orang itu bisa berubah One day mereka bisa memuji kita Tapi one day mereka bisa Mengatakan buruk di belakang kita Nah terus gimana solusinya Lihat perhatikan bahwa kita ini adalah Anak-anak kerajaan sorga Kenapa Karena Kalau surah perhatikan yang namanya Iblis Musuh kita bukan Darah dan daging Tapi Iblis Iblis itu selalu ingin Membuat kita ini De-value Merasa kita ini Tidak bisa apa-apa Itu Iblis Itu jebakan Ada banyak orang seringkali berkata Lihat pak Saya ini gak bisa pak Saya ini gak punya uang Saya gak bisa berhasil Siapa saya Kata orang juga Saya ini ya Sudahlah Akhirnya dia menjadi apa Minder Kemudian setelah minder Dia menjadi malu Kemudian dia mengurung diri di Rumah Inilah jebakan si jahat Membuat kita tidak nyaman Dan kemudian kita membandingkan diri kita Dengan orang lain Bukan sodara Tapi hari ini Serah lihat Bangkit dan bersinarlah Sebab terang Kristus Telah bercahaya Dalam hidupan sodara Dalam nama Yesus Bulan ini Dalam nama Yesus Berdoa Sodara akan melihat Bagaimana Tuhan mengangkat Engkau menjadi orang-orang yang luar biasa Pintu yang bagus terbuka bagi sodara Karunia Tuhan dinyatakan Kemuliaan Tuhan dilimpahkan Temu tangan lebih meriah bagi Yesus Kristus Ada orang berkata gini Percaya Pak Saya Pak Tapi gini loh solusinya Apa yang harus saya ambil Karena kemarin saya habis bikin dosa Ada kesalahan yang saya lakukan di masa lalu Nah akibat kesalahan tersebut Pak Orang-orang tidak lagi percaya sama saya Orang kemudian meninggalkan Teman-teman kemudian pergi dari saya Ini gara-gara kemarin Kalau misal diputar waktu ini Saya mungkin tidak akan lakukan itulah Tapi ya gimana Pak ya Saya ini berbuat salah Akhirnya mengecewakan banyak orang Ada orang mengatakan semacam itu Maunya amin percaya Tapi seakan-akan ada sesuatu yang Baru saja dikerjakan Entah 10 tahun Entah 1 jam yang lalu Soalnya mengatakan kalimat yang Sangat kasar mungkin Anda bertindak dengan sangat tidak Sesuatu yang tidak dipikir Kemudian tanpa sengaja begitu Dan soalnya berkata Lihat Pak sekarang ini yang terjadi Apa yang harus saya lakukan Nah saya berikan satu solusi Adalah seperti ini Jangan biarkan One negative event Menjadi identitas saudara Jangan biarkan satu kejadian buruk di belakang Itu menjadi identitas kita Maksudnya begini Soalnya kesalahan yang kita buat Di belakang kemarin Tidak menjadikan kita ini Siapa diri kita Tidak Itu adalah What you do Bukan what you do What you did Lebih tepatnya It is not who you are Siapa diri saudara Itu jauh lebih penting Daripada What you did Nah ini beda sekali Bedakan Antara Apa yang telah dilakukan Itu satu Itu satu kali itu saja That's it kan Tapi kemudian Who you are Nah ini lebih penting Mungkin kemarin Ada Kita melihat Cerai Gagal dalam pernikahan Kemudian yang terjadi Yaitu adalah Punya anak Kemudian anaknya merasakan Iya orang tua cerai Kita kalau cerai Ya pasti wajar lah Kemudian banyak lagi Mengatakan Ya sudah kalau cerai Ya semua pasti cerai Tidak saudara Itu adalah apa yang mereka Did Telah lakukan It is not who you are Lagi bedakan Antara Minum Dengan pemabuk Kalau orang minum Peminum gitu ya Maka dia akan Ambil anggur Dan dia akan minum Sekali itu saja Untuk merasakan Rasanya seperti apa Dan untuk mungkin Mengengatkan badan That's it Selesai Karena dia adalah Peminum Tapi kalau pemabuk Beda Dia akan ambil Identitas ini Pemabuk Dia akan ambil Yang namanya Anggur Atau alkohol Dan dia akan minum Bukan cuma mengecap Tapi Sampai apa Mabuk Nah itu loh Nah sekarang Kalau minum Itu tentang apa yang dia lakukan That's it Selesai Nah kita disini Mungkin ada orang yang Tanpa sengaja Tidak bermaksud Tapi kemudian Dilihat orang nipu Tapi tidak menjadikan Seorang sebagai penipu Bukan Seorang tetap sebagai Anak raja Seorang tetap sebagai Yang dicintai Tuhan Nah terus Gimana solusinya Oke lah Itu di belakang Tapi seorang bisa melihat Apa yang kita lakukan Salah di belakang Itu kalau dibawa pada Tuhan Apa yang salah Itu akan diputar balik Untuk mendatangkan Kemuliaan Bagi Kristus Yesus Tuhan kita semua Amin Boleh temu tangan yang lebih meriah Bagi Yesus Kristus Jadi tidak ada disini Yang terjebak oleh masa lalu Wah sekarang saya berantah Tidak saudara Semua yang hilang Akan dikembalikan Semua yang rusak Akan dipulihkan Semua yang hancur Akan dibangun kembali Dan kemuliaan Tuhan Dinyatakan dengan dasyat Destiny saudara Itu jauh Lebih penting Daripada apa yang ada Di belakang kita semua Dan hari ini Percayalah kuasa Tuhan Dinyatakan dengan dasyat Nah sekarang yang terjadi Suatu saat Yesus Dibawa pergi ke Oleh roh Ke Padanggurun Dicobai Sampai di Padanggurun Dia puasa 40 hari Suatu saat yang terjadi Iblis datang Kemudian berkata pada Yesus Mengutik identitas Betulkah kau yang dari Tuhan Betulkah engkau dari sorga Ah Tidak mungkin Kalau memang gini aja Kalau memang betul engkau yang diutus dari sorga Yang dikenan oleh Bapak Maka Tunjukkan Buktikan Oh ya Ya Pak Bagaimana caranya Rubahlah batu ini jadi Roti Ayo coba Rubah ini batu jadi roti Mana Kalau memang betul engkau ini dari Tuhan Dari Bapak Maka engkau punya kuasa Disini yang terjadi Tunjukkan diri saudara Secara performa Performanya mana Performance nya Kalau memang tidak ada hasil Ya gak mungkin Nah ini lah saudara Sering kali Iblis itu juga Begitu pada kita Apakah betul Anda diurapi Kalau memang betul Soalnya diurapi Mana Pasti pelayanannya Ada dampak Tumpang tangan Pasti ada Keajaiban Orang pasti sembuh Sekarang lihat Kok tumpang tangan Pada saat tumpang tangan Bukan sembuh Malah mati itu orang Jadi yang terjadi disini Yaitu adalah Tidak diurapi Mana prestasinya Tidak kelihatan Performanya mana Karena tidak bisa Ngubah batu Jadi roti Maka disini saya berkata Engkau bukan siapa-siapa Kan begitu Karena saudara Belum pernah berprestasi Tidak ada hasil yang kelihatan Maka Iblis berkata Saudara tidak diurapi Saudara bukan siapa-siapa Nah itu Tiba-tiba Yusuf berkata gini It's okay Jadi gini Manusia hidup Bukan dari Roti saja Tapi dari apa Firman Elohim yang Hidup Maksudnya adalah Meskipun saat ini Saudara belum menghasilkan Sesuatu prestasi apapun Meskipun pada saat Anda tumpang tangan Masih belum ada Apa-apa yang terjadi Tapi tetap percayalah Bahwa kita ini adalah Anak-anak kerajaan sorga Dan yakinlah Kalau misalnya Next berikutnya Itu disitu Mujisat akan terjadi Dengan luar biasa Karena Iblis isi Ngutik identitas kita Supaya kita tidak percaya Tapi seorang mesti tahu Anda mesti tahu Dan seorang harus tahu Sampai detik ini juga Mujisat itu Masih terjadi Untuk kita Yang dicintai oleh Yusuf Tepuk tangan Lebih meriah Bagi Yusuf Berikutnya Berikutnya Yesus dibawa pergi ke Tempat tinggi Dan dilihatkan Itu disana ada kota Disini ada Sungai Yang bagus Ada tanah yang hijau Katanya dari sorga Punya apa? Anda punya apa-apa kan? Di bumi ini sendirian Dan tidak punya apa-apa Kalau memang Engkau betul yang dari sorga Pasti engkau yang Empunya kerajaan ini Sudah gini ajadah Yesus Sembah saya Kalau engkau menyembah saya Akanku kasih ini semua Sehingga engkau punya Kepemilikan Yang kedua lewat Posesion Posesion itu adalah Kepemilikan Miliki apa sekarang ini? Nah itu loh saudara Iblis itu ngomong sama kita Punya apa? Anda punya apa? Rumah sudah punya belum? Belum Masih ngontra Sekarang gini Mobil sudah punya belum? Kendaraan itu rodanya berapa? Masih dua belun empat Lekan tidak punya apa-apa kan? Kalau tidak punya apa-apa Berarti engkau bukan anak Di dalam kerajaan sorga Buktinya Mana? Punya apa? Kan gitu loh saudara Jadi Hidup kita ini Bukan ditentukan Dari apa yang kita miliki Kemudian kita melihat Wah betul ya Berarti kalau misal Yang dicintai sama Tuhan itu Handphonenya Mesti handphone bagus Bukan Kalau misalnya Handphonenya gak bagus Handphone Cina gitu ya Soal lihat Handphone Cina Handphone Eropa Handphone Antartika Tetap bisa kita ini adalah orang yang dipakai Tuhan luar biasa Jadi orang bisa melihat bahwa kita ini Tidak usah membanding-bandingkan diri kita Dengan Orang yang sudah Memiliki sesuatu Kadang orang membandingkan dirinya Dengan mobilnya orang lain Loh saya ini Tidak punya sepatu Sepatu yisi Seperti yang sana Berarti saya ini orangnya miskin Eh tunggu dulu Soalnya tidak bisa kita dapatkan berkat dari apa yang kita celah Begitu kita berkata Saya ini orang miskin Lah bagaimana kita bisa diperkati Soalnya tidak bisa mendapatkan berkat dari apa yang anda celah Berhenti mencelah pekerjaan Berhenti mencelah istri Berhenti mencelah suami Berhenti mencelah pelayanan Karena disini yang terjadi itu adalah Meskipun saat ini kita belum memiliki itu semua Tapi kita tetap percaya Burung di udara dipelihara Bunga itu dijagai oleh Tuhan Kita yang dicintai Lebih diberkati dengan lebih luar biasa Amin Ayo tepuk tangan lebih meriah bagi Yesus Kristus Yang terakhir kemudian Yesus dibawa ke suatu tempat Bayat Suci Soalnya Bayat Suci itu tempat yang sangat rame sekali Penuh dengan banyak orang Jatuhkan dirimu Kalau engkau jatuhkan dirimu Itu yang namanya malaikat akan turun Langsung menopang engkau Begitu itu terjadi Semua orang akan tahu Bahwa engkau ini adalah Dari sorga Sudah Dan begitu semua orang tahu Bahwa engkau yang dari sorga Semua orang akan langsung mengakui engkau Sebagai Tuhan dan Juru Selamat Seberapa populer Seberapa tenar Itu yang dikatakan iblis Kepada Yesus Kan cuma sendirian Berapa banyak pengikut Daripada mengikuti engkau Hai Yesus Kan gitu saudara Iblis berkata gitu pada kita Berapa banyak temannya Berapa banyak jiwa-jiwa yang dimau Nempel sama sorga Anda jadi magnet Kalau misal tidak ada Berarti sorga ditolak di tempat ini Nah itu loh Seberapa populer engkau Lihat Pengikutnya berapa Followernya berapa Di Instagram Kalau Instagramnya itu Followernya sudah Ya Akhirnya berkurang Belum Kek 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 Sekian Nah ini Dicek wah Turun 20 Berarti memang betul Di gereja tidak ada yang nyapa Di kerjaan Dicari-cari kesalahan Di Instagram pun Juga banyak yang meninggalkan engkau Berarti hidupmu ini adalah Betul-betul Mengenaskan Tapi soalnya misalnya Ya itukah Identitas kita Itu iblis Menentukan Who we are Berdasarkan populer So lihat hari ini Meskipun kita Tidak memiliki teman Orang besar Seperti teman kita Meskipun kita Tidak memiliki teman Artis Seperti Sahabat kita mungkin Tapi tidak membuat kita ini Menjadi lebih rendah Tidak loh Kita ini adalah orang-orang Yang dicintai Yesus So lihat Bukan karena performa Bukan karena possession Bukan karena popularitas Kita Kita adalah Yang dicintai Yesus Bangkit dan bersinarlah Sebab kuasa Yesus Telah bercahaya Berdoa Soalnya pulang tempat ini Besok pagi jangan malu Bangkit Keluar Bekerja Berkarya Dan percaya Pada saat Seorang berjalan Dengan apa yang Tuhan kerjakan Hidup Seorang diberkati Sampai Yesus datang Kedua kali dibuat berhasil Amin Boleh tepuk tangan Lebih meriah lagi Bagi Yesus Kristus Terakhir Saya selesai Ada orang berkata Pak Saya ini lahir ya Ketika saya lahir Saya itu baru sadar Kalau orang tua itu Pinginnya anak Laki Sekarang saya lahir saya Perempuan Kemudian Saya baru tahu Kalau saya ditolak Di orang tua Ada banyak orang Merasa memiliki Broken home Ayah dan ibunya Bercerai Kemudian dia tidak Mendapatkan kasih bapak Nanti kalau misal saya Punya anak Ya sudah saya Tak akan perlakukan Seperti saya diperlakukan Kenapa yang terjadi Karena Ya inilah Identitas saya Broken home Broken kids Broken husband Broken wife Dan kemudian Dia mengasihani Dirinya dia sendiri Tunggu dulu saudara Bukan seperti itu Itu jebakan si iblis Surah tahu Sesungguhnya kita ini Tidak datang dari ibu We are not come from our mother Kita tidak datang dari ibu kita Lalu terus Bukankah mereka yang melahirkan kita Betul Mereka melahirkan Kita ini tidak datang dari ibu Kita datang Through Our mother Melalui ibu kita Tapi asal muasalnya kita Ini dari mana Sorga Itu ya sorga Kalau tidak Tidak ngasih benih Kepada ibu kita Maka sekarang Kita tidak mungkin Ada disini Kan gitu Oleh sebab itu Jangan Mengecap identitas kita Berdasarkan dari Orang tua kita Orang tua gak sempurna Bisa Terus gimana solusinya Sorga harus tahu Katakan Kita dari sorga Kejadian kita ajaib Sebelum kita lahir Di kandungan ibu Tuhan Bapak kita Sudah merencanakan Yang terbaik Untuk masa depan kita Semua Kan gitu Begitu anda terima Semacam itu Sorga menjadi Hatinya besar Sorga menjadi Siap untuk dipakai Tuhan Terus Tunjukkan kepada Orang tua kita Seberapa berharganya Keluarga yang Kita yang dicintai oleh Yesus Luar biasa Sekalipun kita Sekalipun kita Tidak memiliki Keluarga yang sempurna Di dunia ini Tetap kita Bisa diberkati Dengan luar biasa Dan kita bisa Punya keluarga Yang berhasil Sampai anak cucu Turunan ke depan Nanti Diberkati luar biasa Juga Tepuk tangan Lebih meriah Bagi Yesus kita Terima kasih telah Menyaksikan Kebenaran firman Tuhan hari ini Bersama kami Saudara dapat mendukung Pelayanan Pester Yusak Hadisi Swantoro Ministri Melalui nomor Rekening berikut ini Tuhan Yesus Memberkati Saatku lemah Dan tak berdaya Firmanmu memberi kekuatan Saatku takut Untuk melangkah Firmanmu Ajar ku percaya Setiap rencanamu indah Yang ku percaya Engkaulah Bapak Engkaulah Bapak yang mendengar Terima kasih telah 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 Terima kasih telah